Halo temen-temen Youtube, selamat datang di channel aku Sandi Dahein Hari ini aku pengen review produk-produk Korea Tapi kali ini bedanya guys, produk-produk ini bakalan ada di K-Beauty Expo Indonesia 2021 DJI Expo minggu depan Dan aku mau sedikit cerita ya guys Soalnya ini adalah event yang sangat besar yang diselenggarakan oleh Kintex Kintex ini adalah Korean International Expo Center Yang memiliki eksibisi lokasi yang terbesar di Korea Jadi ini tuh bener-bener big deal banget Karena bayang banget kalian bisa lihat produk-produk beauty Korea Yang kalian bener-bener pengen cobain Dan kalian bakalan have so much fun Karena kalo kalian pecinta beauty, you guys will have so much fun di Jakarta Jadi aku bakalan kasih liat kalian produk-produk yang bakalan ada di K-Beauty Expo Indonesia 2021 So kenasalan kan? Mari kita mulai yuk Alrighty temen-temen, pertama-tama kita bakalan omongin ini Ini adalah Eshumi Daily Moisturizing Perfume Body Wash Yang Warm Nature White Cotton Kenapa aku pilih ini? Karena pertama-tama dia besar banget temen-temen It's really a good amount yang kalian bisa pake satu keluarga Dan dia bedanya dengan body wash-body wash yang lain Dia ini bener-bener soft banget di kulit Dan juga dia leather soft Dia ngebubblenya tuh juga gak terlalu over gitu loh guys Jadi it's actually really nice on the skin Sangat gentle Dan wanginya aku suka banget karena dia bener-bener keras banget kayak bersih Cotton light scent Yang gak terlalu keras Soalnya kadang yang keras itu justru bakalan kayak kesannya tuh kurang elegan gitu loh guys Jadi aku suka banget dengan wangian ini Dan juga dia memiliki Centella Asiatica Extract Lavender Dan Rosemary Extract Yang bakalan bikin kulit kalian tuh sangat soft Dan really light wangi Tapi juga sangat ke taken care juga gitu Soalnya Centella Asiatica kan bener-bener membantu untuk bikin kulit kita gak teriritasi temen-temen Dan juga karena dia gede banget ini ya Satu keluarga bisa pake Kalian bisa sharing Gak sampe harus berantem-berantem So I think it's a really good size untuk kita pake Dan kalo body wash kan cepet banget habisnya kan Bener-bener kalian bisa irit dan juga gede bisa dipake satu keluarga Selanjutnya temen-temen adalah produk ini Yaitu Somimi Seaweed Hair Pack For Damage Heart Care Jadi untuk temen-temen yang bingung gimana cara pemakaiannya Jadi kalian pake setelah kalian campuan Jadi ini bakal menjadi kayak hair pack gitu Pas kalian lagi mandi Dan biasanya kalian tunggu satu sampe dua menit Pas kalian pake Dan habis itu kalian bisa langsung bilas Dia ini terbuat dari rumput laut Nah rumput laut ini sangat bagus banget untuk kulit rambut Dan juga karena dia ada fatty dan amino acid Dia bakal bener-bener bikin rambut kita tuh semakin kuat Jadi kayak anggapan aja kayak memberikan vitamin Atau yang apa sih antibody gitu loh guys Jadi ini bener-bener menurut aku so far Aku pake I really like Karena dia membantu banget di bawah rambut itu gak rontok Dan juga karena rambut aku tuh Biasanya kalo habis keramas Dia tuh suka kayak ngembang gak jelas gitu kan Nah ini bener-bener bikin tekstur rambut aku tuh lentur Dan dia tuh bener-bener lemes Soft Jadi bagian dalam yang ini tuh gak ngembang gitu Jadi aku suka aja Dan dia gak bikin rambut itu kayak lepek berminyak gitu loh guys Jadi I really like this one Dan bener-bener so far really good Dan membantu banget dengan rambut aku yang pernah bleaching berapa kali So pretty good stuff Kalo udah ngomongin rambut Kita tidak mungkin luput dari sisir kan temen-temen Ini adalah sisir dari Cell Reborn Athens Goddess Petal Brush Yang gold pin Nah bedanya ini daripada sisir-sisir yang lain Dia ini gold plated Dan juga dia punya teknologi bagian bawah ini Yang rubber ini temen-temen Yang dia bikin gak lengket rambut-rambut Dan gampang dibersihin Dan kadang kita kan suka gini-gini nih Untuk memasaj kulit rambut kan Karena dia gold pin Dia ini bener-bener bikin sensasi dingin di kulit kepala Jadi ini bagus banget untuk menstimulasi akar-akar rambut baru untuk keluar Untuk tumbuh gitu Soalnya untuk temen-temen yang lagi mengalami kerontokan rambut Kebotak, pembotakan rambut Pembotakan or something We call it thermo di Korea Ini bener-bener bisa membantu banget gitu Jadi gak cuma dia sisir Tapi dia juga sisir yang membantu banget Untuk rambut Jadi sisir ini tuh sengaja didesain khusus Biar rambut kita pas setiap kali disisir Dia tidak menipis Soalnya kadang ada sisir-sisir yang bikin Bagian rambut kita tuh makin lama makin menipis gitu So this is very scalp and hair friendly Dan bagian handling woodnya ini dia hygienic Jadi dia bener-bener membantu untuk Membasmi bakteri-bakteri yang bakalan nempel di sisir kita So I think it's really good multi-purpose product Dan setiap kali aku pake Aku ngerasa aja gitu Dia jarang banget bikin rambut aku Rontok gitu Masih dalam departemen rambut teman-teman Kita ada ini nih Ini adalah Contently California After All Scalp Soothing Care Treatment Ini scalp treatment care yang aku suka banget Karena dia meringankan gejala kerontokan di rambut Dan bener-bener membantu untuk bener-bener care your scalp gitu teman-teman Dan dia ini memiliki ekstrak 25 tanaman yang bernutrisi banget Mulai dari ginseng, omija Terus ada jeruk, banyak banget aku bakalan taro disini So it actually is really like fully nourished scalp treatment Dan juga dia bebas dari 8 bahan yang berbahaya Dia ini bener-bener bisa mengembalikan keseimbangan minyak di kulit kepala kita Dan juga kelembaban di rambut Kadang kan kita bisa aja rambut kita atau kulit rambut kita nih kayak menghasilkan minyak terberlebihan Sehingga rambut kita tuh bisa keliatan lepek, berminyak, bener-bener kayak keliatan kayak aduh gak banget gitu kan Nah ini bener-bener bisa membantu untuk mengembalikan balance itu Aku personally sebagai orang yang kadang mengalami kerontokan rambut dan agak sedikit penipisan rambut disini Ini bener-bener membantu aku banget sih Dan juga aku sukanya dia really cooling Dan the fact that dia ada 25 ekstrak tanaman yang bener-bener super boosting banget Dan juga dia gak ada 8 bahan kimia yang berbahaya Aku ngerasa kayak oh that's actually kayak Kayak ngerasa kita gak usah khawatir gitu loh dengan bahan-bahan kimia yang bakalan masuk ke dalam kulit kepala kita So pretty good stuff Moving away from hair care products Kita bakalan langsung masuk ke skin care Dan pertama-tama yang aku pengen omongin ini adalah ini guys Beautyx L Anti Wrinkle Needle Patch Ini pertama kalinya aku nyobain anti wrinkle needle patch untuk di bawah mata Nah awalnya aku kayak hmm bakalan sakit deh Ternyata tidak teman-teman It's actually really soft on the skin Aku bakalan kasih video aku pas pemakaian ini Dan produk ini tuh beda banget Karena dia ini bener-bener clinically proven Dan memiliki really high grade ingredients Yang bakalan membantu dengan brightening dan juga anti wrinkle Nah untuk teman-teman yang males banget pergi ke dermatologi Atau kalian pengen do everything at home di Korea juga sekarang Lagi bener-bener musim banget dan super trending banget untuk home care Jadi apa-apa orang-orang banyak malah justru membeli barang-barang untuk home care Dibanding kayak pergi ke dermatologi Karena kan kadang kalau lagi gak ada waktu It's rather do it at home kan guys Dengan pace kita masing-masing gitu Jadi produk ini dia bedanya Dia memiliki ingredients yang namanya EGF ingredients yang membantu untuk moisturize the skin with hyaluronic acid Dan BTXL yang sudah terbukti untuk membantu wrinkle improvement dan juga whitening Untuk pemakaiannya sangat simple teman-teman Setelah kalian cuci muka Kalian tinggal taruh patchnya disini Dan kalian tunggu up to 2 jam Dan habis itu kalian tinggal take it off Dan you guys can just do the rest of your skincare routine Dan menurut aku bener-bener membantu banget plumping bagian sini sih guys Jadi kalau kalian punya bagian under eye yang bener-bener kerasa masuk banget Kalian bisa dengan produk ini tuh bener-bener kerasa kayak it's plumping Dan juga ada brightening effectnya yang tidak mengiritasi kulit Dan really good for anti wrinkle gitu Untuk mommy-mommy aku recommend banget ini kalian harus beli punya Go to this expo, get yourself one box and let me know how you guys think Selanjutnya teman-teman kita ada hyaluronic acid kit Dari brand yang namanya Thermagi Yang namanya Max Hyaluronic Kit Di dalam box ini kalian bisa lihat ada krim, ada ampoule, ada suntikan yang untuk kita drop-drop gitu loh guys Di muka kita Terus habis itu juga ada hyaluronic capsule Ini juga salah satu home care kit yang sering banget diserbu sama ibu-ibu Korea You know gadis-gadis universitas di Korea Karena home care is very important It's not about just going to dermatology guys di Korea Tapi segimana rajinnya kalian take care of your skin Biar kalian bisa dapet kayak glow aktris-aktris Korea gitu Jadi aku juga sadar sih Ternyata not only kita harus pergi ke dermatology Tapi kita bener-bener harus take care di rumah Maskeran rajin-rajin Terus habis itu rajin-rajin pake lotion Rajin-rajin bener-bener bikin kulit kalian tuh lembab gitu Dan ini adalah salah satu produk yang aku pengen rekomen ke kalian Karena ini bener-bener pack dengan hyaluronic acid Dan hyaluronic acid ini kan sangat dibutuhkan dan sering banget kan Kita denger dari dermatologist di Korea Atau skincare expert Kalau HA ini sangat penting banget Karena dia membantu untuk bikin kulit kita tuh gak cepet tua gitu Dan ini hyaluronic acidnya bedanya Dia ada molekul ganda dan molekul sedang yang dipake Yang bisa bener-bener masuk ke penetrasi ke dalam kulit tuh lebih cepat Sehingga dalam kulit ini tuh bener-bener bakalan kelihatan Dan terasa dia kayak segar gitu loh guys Karena kalau misalnya kulit meskipun dia dari luar kelihatan minyakan Dalemnya kita gak bakalan tau Karena dalemnya tuh pun bisa really-really dry temen-temen Jadi hyaluronic acid is really needed in your skincare routine regimen Yang aku highly recommend Jadi ini adalah salah satunya yang aku suka Jadi kalian bisa pake ampulnya dulu sendiri Terus habis itu setelah itu kalian bisa langsung pake Mix dengan hyaluronic capsulnya yang ada Max Hyaluronic Capsule ini Dia memiliki 90% hyaluronic Dengan pengeringan beku dan konsentrasi tinggi asam hyaluronic guys Jadi bener-bener dia terkonsentrasi banget Jadi kalau dimix dengan ampul dia bakalan bener-bener lebih dasyat efeknya gitu So yeah, I really like it Pas dipake juga beda sama hyaluronic ball yang lain Atau yang bulet yang lain Dia lebih enak gitu pas dipake di kulit dan tidak lengket Aku sukanya itu sih Terutama buat di Indonesia untuk temen-temen yang pengen home care Tapi gak pengen kerasa lengket juga di rumah I recommend to try it out Tapi most importantly coba check out di booth mereka Pas ada di expo yang di Jakarta ya Masih dalam department skincare Aku bakalan omongin ini nih selanjutnya ini dari brand yang namanya Estura Atau Barrier 365 Lotion for Sensitive and Dry Skin Produk ini memang sudah sangat terkenal di Korea teman-teman Dan kalau kalian pergi ke kayak drugstore-drugstore yang ala-ala kayak Watson-nya Korea gitu Kalian bakalan bisa lihat brand ini ada di bagian counter keberapa gitu Jadi kalian bakalan bisa lihat ini Dan produk ini tuh bedanya dari tipe pelembab yang lainnya Pertama-tama adalah packagingnya Karena dia dalam pumping mekanisme kayak gini Yang aku sekarang jarang banget lihat jujur di market-market out there di Korea Dan dia menurut aku yang bagian kayak gini itu lebih gampang aja dipake gitu Daripada yang tube-tube yang di-squeeze Atau yang bagian pumping yang kecil yang kadang bikin agak sedikit susah gitu untuk dipake Dan dia ini bedanya dia silky teman-teman Dia nggak kayak creamy lengket atau gimana Teksturnya tuh lebih ke arah silky Sehingga untuk teman-teman yang di Indonesia Kalian juga bisa bakalan enjoy banget dengan produk ini Dan barusan aku udah pake Aku ngerasa banget di bagian tangan aku tuh kayak Kerasa kayak ces gitu Kayak bener-bener hydrating banget Tapi tidak lengket Jadi aku pingin banget sharing ini ke kalian semua Dan aku selama ini bener-bener penasaran banget sih Soalnya aku sering banget lihat video-video di platform-platform lain Mengenai produk Estura dan I understand why orang-orang ini suka banget Dan ini bener-bener produk kayak national product gitu loh guys Soalnya dia ini cocok banget untuk semua skin type Karena dia dibikin khusus untuk sensitif dan dry skin Tapi friendly untuk teman-teman yang kulitnya oily juga gitu Produk ini ada struktur yang namanya Derma On Yang bakalan cepet banget bisa meresap ke dalam kulit Dan juga membantu untuk nge-protect kulit kita And retaining that moisture dalam waktu yang lama gitu teman-teman Itu menurut aku susah banget untuk pelembab biasanya Karena kadang pelembab itu udah masuk ke dalam kulit Bagian luarnya tuh kayak udah ilang gitu Tapi ini bener-bener dari dalam moisture-nya juga kekip Tapi di luarnya juga bener-bener moisturizing gitu Untuk ingredients-nya dia ada ceramide dan pythosphingosin Aduh susah banget untuk ngepronansinya Tapi pythosphingosin ini Dia membantu untuk meng-improve defense of our skin gitu teman-teman Jadi membantu untuk bikin kulit kita tuh semakin kuat Tapi juga dia memiliki defense yang bener-bener nanti Kalau misalnya ada produk-produk lain yang dipake Dia gak bakalan gampang iritasi Dan ceramide ini juga membantu untuk membikin barrier kita lebih kuat kan And also protecting that So I think it's a great formula Dan juga simple sih Gak terlalu kayak banyak ada ingredients yang lain Dan dia memiliki low irritation formula Which I really like So it's a good overall product Yang menurut aku bakalan recommend ke semua teman-teman Semua skin type Alrighty kita sekarang bakalan langsung masuk ke eye care Ada satu produk yang menurut aku super helpful banget Untuk teman-teman yang matanya sering capek Dan ini produk yang aku personally ngerasa kayak Wah ini untuk teman-teman yang gak suka eye cream-eye cream yang lengket-lengket Yang super kayak packed and nourished and kayak thick Kalian bakalan enjoy banget Dan personally aku suka banget dengan eye serum ya guys Karena menurut aku jauh lebih enak di kulit Dan pas dia duduk di kulit itu Kalau misalnya eye creamnya itu lebih pekat dan berat Dia justru bakalan Karena kulit kita di bagian sini itu sangat tipis ya guys Dan sangat sensitif Dia bakalan bisa kerasa kayak ketarik ke bawah gitu teman-teman Dan eye serum ini menurut aku perfect banget Untuk nourishing but not overly done nourishing in my opinion Jadi Sika Farm Revitalizing Rolling Eye Serum ini Gak cuma dia ada sentela asiatica yang sangat populer banget Jadi dia juga membantu untuk menenangkan kulit Membantu untuk kayak boosting under eye kita Biar dia gak keliatan capek gitu So I really like it Dan juga dia dalamnya ada roller kayak gini Jadi kalian tinggal pake di bagian bawah Terus sambil kalian massage gitu Jadi aku sukanya kayak bagian sini aku rolling Terus aku naik ke atas dan abis itu aku bagian tengah disini Dan bagian love line aku untuk sambil nge-massage juga gitu Dan biasanya untuk eye serum yang aku udah punya sebelumnya Juga aku pakenya seperti itu And I really like this Dan untuk teman-teman yang di Indonesia Aku rekomen eye serum dibanding eye cream sih Soalnya eye serum ini menurut aku jauh lebih weather friendly Dan climate friendly untuk di Indonesia Jadi aku lebih rekomen eye serum dibanding eye cream Karena sometimes it's too thick Malah bakalan bikin bagian sini kita tuh kulitnya kendor Kalo terlalu berat gitu So really good discovery Dan good stuff farmstay Moving on to sunscreen Aku ada satu buat kalian hari ini Ini dari brand yang namanya Inoblang Guazulen Dual Shielding Sunscreen Pas kita buka dan kita keluarin ya guys produknya Kalian bakalan agak sedikit kaget Karena warnanya tuh rada-rada kayak biru-biru gitu Dan itu adalah warna dari Guazulen Guazulen ini adalah salah satu ekstrak yang warnanya biru Tapi dia sangat terkenal banget untuk calming kulit kita Jadi bener-bener bikin kulit kita tuh lebih tenang Lebih reda dari iritasi Dan dia juga sangat bagus banget untuk dipakai sebagai kombinasi sunscreen Jadi ingredients ini sengaja dimasukin di dalam sunscreen ini Karena dia bener-bener membantu untuk menenangkan kulit kita Tapi juga ada sunblocknya Sun protectionnya Tentunya dia ada SPF 50 PA++ Dan yang paling penting teman-teman Aku tau banyak banget untuk teman-teman yang gak gitu suka sunblock, sunscreen gitu Karena dia ada white castnya kan Dan bikin kita putih kayak pembok gitu loh guys Tapi ini sama sekali tidak ada white castnya Which is such a great deal for sunscreen Yang untuk teman-teman yang suka tipe sunscreen yang kayak gitu Kalian bakalan enjoy banget Karena dia juga membantu meng-care sebum dan pori-pori kita Jadi dia ada ingredients khusus yang membantu untuk nge-care itu Which is very rare menurut aku Biasanya di sunscreen-sunscreen atau sunblock-sunblock Jadi biasanya kan mereka yang malah blocking or clogging the pores Tapi yang ini dia justru membantu untuk meng-care pori-pori itu Dan membantu untuk caring sebum kita juga gitu And last but not least for this sunscreen Dia ada anti-aging complex yang sangat bagus banget Jadi gak cuma dia nge-protect kulit kita Mem-protect pori-pori, mem-protect sebum Caring sebum kita Tapi dia juga ada anti-agingnya So I think it's a really good all around Great performance sunblock Jadi untuk teman-teman yang nyari sun protection Aku rekomendasi Aku sukanya dia gak lengket juga Jadi langsung meresap ke kulit Tidak ada warna Which is great Dan kalian bisa pake daily gitu Teman-teman barusan kan kita udah ngomongin skincare, sun protection And now we have rich cleansing Kita ada Rebe Coco Golden Drip Facial Cleansing 26.5 Ini bedanya dengan cleansing-cleansing yang lain yang udah ada di market sekarang Dia ini cleansing oil, cleansing foam, cleansing lotion, all in one Jadi untuk teman-teman yang kayak males banget Kalian habis kayak keluar kemana And you just want one item untuk membantu nge-clear everything Gak pingin cuci muka setelah itu Gak pingin double cleansing You guys can try this out Dan aku sukanya dia lebih kecil guys Dibanding cleansing-cleansing balm Packaging yang udah ada di market Kalau kalian compare Kalian bakalan bisa liat Dia emang jauh lebih kecil Jauh lebih travel friendly Dan aku sukanya dia ini terbuat dari ingredients-ingredients natural Dia juga ada berbagai macam ingredients Dan salah satunya adalah 11 hairball ingredients Yang banyak banget benefitnya untuk kulit Dan setelah kalian pakai, kalian juga bakalan ngerasa kulit kalian tuh sangat moisturize Kadang ada cleansing balm yang bikin kulit kita tuh justru kayak natural oilnya tuh sampe kesak out Dan bikin kulit kita tuh kayak berasa kayak gurun pasir gitu kan Tapi ini will leave the skin like really moisturize Tapi dengan semua makeupnya tuh ketarik semua Bener-bener bersih gitu teman-teman Jadi I really like it Dan aku juga udah demonstrasiin juga Gimana dia gampang banget bikin makeup tuh cepet hilang gitu teman-teman Jadi untuk teman-teman yang nyari multi-purpose product yang bener-bener all-in-one cleansing This is an all-star for me Teman-teman kita bakalan masuk ke makeup Pertama-tama aku ada ini powder Tapi powder ini cakep banget teman-teman Ini dari brand yang namanya Bovini Cashlan Pure Essence Loose Powder yang Pure Pearl nomor 6 Dia ada serpihan mutiara di dalam powder ini Jadi gak cuma dia sebagai powder Dia kerasa enak banget karena it's more like an essence powder Tapi dia juga ada mutiara serpihannya di dalam sini Sehingga pas kalian pake Bakalan bener-bener glowing It almost look like a highlighter Jadi aku sukanya pake ini gak cuma sebagai powder Tapi aku juga pake sebagai highlighter Dan dia cakep banget Ini aku bakalan nanti pake terus sih teman-teman Karena warna glitternya tuh kayak bener-bener mendisco dunia gitu Jadi pas aku pake aku kayak This is beautiful Jadi aku juga pengen pake ini sebagai under eye egeosal juga sih Soalnya glitternya cakep banget gitu Jadi ini menurut aku diantara banyak powder-powder yang aku udah pake Dia glitternya tuh paling flexisnya tuh sophisticated banget gitu Jadi I am so happy that I got this Karena aku bener-bener excited nanti pas pergi kemana Aku pengen kayak mendisco dia pake ini Terutama untuk teman-teman yang skinnya tuh bener-bener kayak super kering ya guys Kalian pengen pake highlighter gitu kan Biar kelihatan lebih kayak dimensional Ini powder yang menurut aku cakep banget Awalnya pas kalian lihat di kamera Kalian bakalan kayak ah apa sih Tapi pas kalian bener-bener lihat in person Nanti pas kalian ke K-Beauty Expo Jakarta ya teman-teman Kalian bakalan kayak oh my god Sunny is right This glitter is beautiful Teman-teman siapa yang tim eyeliner disini? Angkat tangan aku Oke teman-teman aku ada brand yang namanya Klica disini Dan Klica ini menurut aku super inovatif sih Karena dia ini dibikin agar kita gak pusing gitu Kalau misalnya tutup bagian eyelinernya hilang gitu kan Dan ya siapa sih yang gak pernah kehilangan tutup eyeliner Pasti banyak banget dari kalian yang pernah kan Dan biasanya dalam scenario seperti itu Skenario seperti itu Kita kan pasti bakalan beli yang baru kan Ini dibikin konsepnya biar kalian gak usah beli yang baru Jadi tutupnya pun gak ada Karena dia sistemnya tuh seperti ini teman-teman Tadaaa Terus habis itu tinggal di klik Jadi klik keluar Habis itu tinggal di klik masuk Udah deh gitu Jadi dia ada eyebrow dan ada eyeliner teman-teman Nah eyebrownya tuh dia seperti ini Dan eyelinernya tuh seperti ini Jadi seperti ini Dan setiap produk ini bakalan dapet satu brush Jadi ada sponge tip applicator dan brush Kalau misalnya kalian selesai Kalian bisa masukin gitu So I think it's really great Karena bener-bener akan membantu untuk saving the product And reusing it gitu loh guys Jadi I like that concept Karena you're not wasting products gitu kan Dan aku suka banget eyelinernya teman-teman Ini aku kaget banget pas aku pake eyeliner ini Karena aku coba hapuskan Gila ini gak ke hapus-hapus gitu kan Dan aku juga emang lagi nyari pen eyeliner kayak gini Karena I'm more of a big fan of this type of More kayak spidol tipe eyeliner Karena lebih enak aja gripnya Dan dari dulu aku sering banget sih bilang Kalau di video-video aku Yang kayak gini tuh lebih enak dikontrol gitu kan Kadang kalau misalnya dia brush type Dia lebih luwes gitu kan Jadi kita lebih rentan untuk melakukan kesalahan gitu loh Untuk gambar eyeliner kita sendiri kan Jadi this pen type is one of my favorite And aku bakalan pake ini Aku bakalan bawa kemana-mana This has become my new favorite eyeliner Yang newcomer Yang aku baru-baru ini coba gitu So good stuff Klikah good job Alrighty kita udah ada di bagian terakhir di video ini Yaitu produk lip Siapa yang suka produk lip disini? Angkat tangan teman-teman Aku juga salah satunya Dan ini dari brand yang namanya Shoots Taraaa Ini namanya Shoots Kiss Into Lip SPF Jadi dia adalah tinted lip balm Yang ada SPF-nya gitu Jadi dia ada 4 warna Mulai dari warna pink biasa Terus ada orange Habis itu dia juga ada yang red Dan ada yang nudie gitu Nah aku hari ini pake kombinasi yang nudie Dengan yang warna merah Yang warna merah ini cakep banget Jadi aku bakalan re-apply For a little bit Biar kalian bisa liat Video b-roll yang aku barusan kasih liat ini Kalian bakalan bisa liat Bibir aku kondisinya tuh sangat kering Nah tapi setelah 1 jam 2 jam kemudian Dia bener-bener bisa bikin Hydrate banget bibir aku guys Bibir yang kalian bisa liat ini Jauh lebih Ke plumping dan hydrated gitu loh guys Biasanya yang kayak tinted lip balm itu Menurut aku teksturnya lebih ke arah waxy-waxy Sehingga dimana kalo misalnya Bibir kalian ada kulit kering Pasti dia bakalan nge-esensuate itu Jena bakalan keliatan kayak kulit itu ada disitu gitu loh guys Tapi karena dia ada oilnya juga Dia bikin bibir kita keliatan bener-bener sehat banget sih Sehat dan cakep Aku suka banget kombinasi yang dua ini Yang nude dan yang merah ini Karena bikin bibir kita tuh keliatan kayak My lips but better but sexier Plumpier and shinier Alrighty temen-temen Gimana menurut kalian produk-produk yang aku hari ini kasih liat? Lumayan revolusioner, inovatif gitu kan Untuk temen-temen yang interested Jangan lupa untuk check it out Karena mereka bakalan ada di K-Beauty Expo Jakarta Di J.I. Expo minggu depan Dan bakalan diselenggarakan dari tanggal 24 November sampai 26 November Jadi bakalan 3 hari ya guys Jadi mark your calendar Kalo kalian pengen cobain beauty-beauty K-Beauty products And let me know Jangan lupa untuk tag aku Story aku Bagi produk-produk yang kalian lihat Yang udah aku review di Expo nanti pas kalian kesana So yeah I wanna know what you guys think Karena I think personally Produk-produk ini menurut aku solid banget sih Produknya bagus-bagus banget So yeah I hope you guys enjoy it too And yeah that's all untuk video aku hari ini Jangan lupa untuk klik like dan subscribe And I'll see you guys next time Jangan lupa like kembali loving the video Jangan lupa like share Jangan lupa like share Jangan lupa like share